bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati para guru saya, senior-senior saya dan para sejawat semuanya pada sesi ini saya mendapatkan tugas untuk berbicara masalah gangguan head dan pengaturannya kita sebagai dokter umum saya pikir pasti selalu mendapatkan suatu kasus-kasus dengan gangguan menstruasi ini atau gangguan height ini dan kalau permasalahan ginekologi sebenarnya kalau kita persempit itu ada tiga saja yang selalu muncul yang pertama adalah perdarahan, kedua adalah keputian dan yang ketiga adalah nyeri di daerah pelvis apakah bersamaan dengan height atau mungkin di luar height tiga hal ini yang selalu muncul untuk kasus-kasus ginekologi nah pada pagi hari ini saya mencoba untuk menyampaikan se-aplikatif mungkin sehingga bisa digunakan di praktek sehari-hari ini adalah satu kasus yang amat sangat kasihan yang saya dapatkan kira-kira bulan-bulan Maret jadi kasusnya ini adalah orangnya Ruang Sidoarjo bukan orang desa orang yang akses ke kesehatan, ke fasilitas kesehatan sangat-sangat dekat 30 tahun dan perdarahan dengan berbagai macam obat yang sudah digunakan selama tiga tahun tadi Prof. Samsul menyatakan Ruang Sidoarjo ke dokter, dia sudah keliling-keliling dia sudah keliling-keliling menikah tiga tahun, perdaraan tiga tahun kemudian kurat dua kali tiga kali dua kali 2016-2017 hingga saat ini saat datang diterapi dengan hormon masih perdarahan ternyata saat saya datang dengan pemeriksaan VT saja akhirnya diagnosisnya bisa ditegakkan dengan VT saja jadi kemungkinan-kemungkinan sejawat-sejawat yang dulu yang sebelumnya itu melakukan satu USG abdomen, enggak kelihatan USG abdomen di sini oh enggak ada Mium enggak ada Giste semuanya baik ternyata dengan vaginal 2C saya dapatkan mioma uteri, gebort artinya dia gebort itu kalau nggak salah berasal dari kata geboren dilahirkan Mium yang sudah dilahirkan jadi di daerah vagina pada saat pada saat cek HP ternyata lima perdarahannya kronis ya kronis selama tiga tahun itu akhirnya kami lakukan ekstrapasi kuretase dan HPnya lima saya transfusi kemudian kira-kira tiga bulan kemudian saya induksi Alhamdulillah hamil dan sekarang hamil kembar nah mesej yang ingin saya sampaikan bahwa secanggih apapun alat-alat yang ada di fasilitas kesehatan jangan lupa pemeriksaan dasar vaginal 2C rektal 2C palpasi jangan ditinggalkan itu yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata problem tiga tahun dengan pemeriksaan vaginal 2C bisa teratasi ini yang pesan berikutnya ingin saya sampaikan bahwa anamnese yang baik pemeriksaan yang teliti akan menghasilkan diagnose yang benar Hai diagnose yang benar akan memberikan terapi yang benar dan kemudian hasilnya adalah kesembuhan kalau bahasa di Instagram itu seringkali disampaikan adalah usaha tidak akan mengingkari hasil maka saya mencoba menganalogikan anamnese dan pemeriksaan yang benar tidak mengingkari kesembuhan itu yang ingin saya sampaikan baik kita mencoba untuk keperdarahan height atau gangguan height tersebut ini adalah definisi yang disampaikan atau dihasilkan oleh American College yaitu perdaraan dari uterus dengan regularitas volume frekuensi dan durasi yang abnormal dan terjadi bukan karena kondisi kehamilan sudah harus di-exclude bawah perdarahan di luar kehamilan ini yang rutin harus kita lakukan walaupun mungkin secara anamnese tidak ada faktor keterlambatan menstruasi untuk perdarahan kita jangan sungkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan kapan abnormal mohon maaf kapan abnormal adalah siklusnya di luar 24 dan 35 hari ada yang memakai 25 ada yang 35 hari antaranya jumlahnya banyak variasinya 7-9 hari pasca-senggama atau pasca-menopos ini yang dikatakan abnormal prevalensi perdarahan ini cukup tinggi dikatakan bahwa antara 30-30% pada wanita mengalami perdarahan uterus abnormal pada usia reproduksi bisa terjadi lebih dari 30% dan pada awal-awal remaja 75% oleh karena masih belum maturnya hubungan dan komunikasi antara poros hipotalamus hipofisis dan uterus ovarium nah ini mungkin sudah pada baca mengenal bahwa klasifikasi perdarahan abnormal atau abnormal uterine breeding ini berdasarkan dengan Vigo 2011 dan per 2018 sudah ada revisinya nanti saya tunjukkan kira-kira apa yang terjadi suatu perbedaan klasifikasi Vigo 2011 dengan 2018 yang secara praktis sebenarnya tidak ada perbedaannya praktisnya nah untuk mempermudah untuk mempermudah kita mengenal palm yaitu polip adenomyosis selimioma atau mioma uteri malikinense palem supaya gampang mengingatnya palem ini palmar kemudian ini yang struktural artinya yang terkait dengan organ yang tidak terkait dengan organ non-struktural ini ini adalah koin koin koagulupati gangguan pembekuannya kemudian gangguan ovulasinya endometrium iatrogenic oleh karena seringkali penggunaan alat-alat kontrasepsi obat-obat kontrasepsi dan yang tidak diklasifikasikan ini yang non-struktural ya ini perbedaan klasifikasi 2018 11 dengan 2018 ini hanya per definisinya saja untuk 2018 maka Amenore itu dimasukkan di dalam frekuensi ini kemudian regulatitasnya ini tidak memakai normalnya itu adalah 8 mohon maaf ini yang regulatitasnya ini adalah pakai 7-9 hari aja yang normal di luar itu sudah abnormal nah disini adalah memakai batasan yang absen dan tidak absen dan no bleeding ini adalah untuk yang regularitasnya lamanya dulu dibagi-bagi lagi 8 4,5 sampai 8 kalau pendek 4 dibawa 4,5 sekarang hanya dibagi 2 saja dibawa di atas 8 dan di atas 8 volumenya dulu di memakai dengan 80 ya kalau banyak heavy 80 ini biasanya kita memakai soft tag atau pembalut kalau lebih dari tiga penuh itu biasanya sudah di atas 80 secara total normal kemudian normal 20 sampai 80 nah sekarang definisinya agak sedikit yang lain menggunakan heavy menstrual bleeding ya definisi dari nice ini nah ini adalah perbedaan antara klasifikasi Vigo 2011 dengan 2018 ya nah patofisiologi tentang perdaraan uterus abnormal ini bisa kita pelajari bahwa sebenarnya arteri yang membina uterus ini sebenarnya adalah dua arteri uterina dan arteri ovarica arteri ovarica ini adalah bahkan langsung cabang dari aorta ini yang arteri besar sehingga kalau terjadi suatu itu perdarahan pada kehamilan seringkali sangat fatal oleh karena memang dua arteri ini cabang langsung langsung dari arteri ovarica dan arteri iliaka internal ini yang harus kita berhati-hati bahwa perdarahan yang terjadi pada satu proses persalinan itu bisa sangat fatal nah kemudian dia akan menghidupi aliran sampai di arteri radialis dimana arteri radialis itu mencapai di lapisan stratum basalis dan stratum fungsionalis nah tadi sudah Prof Samsul menyampaikan bagaimana suatu part fisiologis dari menstruasi saya pikir saya tidak usah menyampaikan secara detail tapi intinya untuk mendapatkan siklus menstruasi yang normal itu dibutuhkan komunikasi antara hipotalamus hipofisis anterior dan ovarium itu dengan komunikasi yang baik kalau diantara komunikasi itu terganggu maka akan menyebabkan gangguan menstruasi tersebut nah pada kondisi perdarahan uterus abnormal ini maka ada gangguannya kalau gangguannya di struktur rahim apakah itu mium apakah itu polip apakah itu adenomyosis keganasan atau hiperplasi tebalnya indometrium yang berlebihan atau mungkin juga gangguan jalur pembekuannya koagulopati atau gangguan poros hipotalamusnya maka ini yang akan menyebabkan perdarahan uterus abnormal sejabat sekalian bahwa sebenarnya dulu kalau murni karena gangguan endokrin ini disebut dengan disfungsional uterine bleeding atau DUB namun sekarang dengan klasifikasi Vigo DUB itu masuk di dalam klasifikasi perdaraan uterus abnormal O atau AUBO gangguan ovulasinya ini yang sering banyak terjadi di lapangan oleh karena itu secara khusus nanti akan membahas masalah AUBO tersebut bagaimana penata laksanaannya nah untuk penata laksanaan ini kita harus jelas tergantung dari penyebab untuk perdarahan uterus abnormalnya yang kedua kondisi klinis apakah anemis apakah HPnya cukup apakah kronis sifat dari perdarahan propus atau perdarahan spotting ini akan menentukan suatu pengobatannya nanti gejala masalah yang terkait kebutuhan apakah pasien ini ingin punya anak atau ingin teratur dan ingin berkabih ini harus menjadi pertanyaan dan komorbiditas medisnya apakah orangnya gemuk apakah orangnya ada hiperandrogen dan sebagainya itu harus menjadi pertimbangan dasar pengobatan dari perdarahan uterus abnormal ini nah ini secara historis bagaimana anamnesenya harus kita ekskludkan anamnesenya yang baik akan bisa menegakkan diagnose hampir 90% oleh karena itu kita harus pandai untuk melakukan suatu anamnesis dari historis kita sudah bisa langsung menyampaikan bahwa ini kemungkinan hiatrogenik karena dari anamnesenya muncul saya menggunakan alat kontrasepsi IUD saya menggunakan pil KB tapi jarang-jarang minum kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini kemungkinan adalah AUB hiatrogenik walaupun sebenarnya bahwa penyebab dari palem koin masing-masing etiologi itu jarang yang sendiri-sendiri banyak yang merupakan gabungan dari dua etiologinya kemudian satu pemeriksaan ya harus kita jelaskan bahkan pemeriksaan hormon tiroid walaupun yang bersangkutan menggunakan jilbab begitu kita harus menyampaikan izin yang baik mohon maaf saya harus meriksa di daerah leher apakah ada satu pemeriksaan di daerah hipotiroidnya kemudian kita buktikan dengan TSH nya tiroid semuanya hormonnya kita buktikan lagi dengan free T3 free T4 untuk me-exclude apakah ada hipotiroid atau tidak seringkali kita lolos kalau kita tidak melakukan hal tersebut resistensi insulin seringkali kita bisa melihat tanda hitam di daerah leher yang kita sebut dengan akantosis negrikan akantosis negrikan menunjukkan bahwa seseorang itu adanya resistensi insulin biasanya orang yang gemuk Nah kalau itu penyebabnya maka mungkin terkait dengan masalah sindroma ovarium polikistik ini yang harus kita lakukan poin-poinnya nah laboratorium jangan lupa harus kita periksa tentang darah lengkapnya ya komplit blood count-nya harus kita periksakan pemeriksaan PPT tes hamil kita harus secara rutin untuk mengeksklud apakah ini sebagai penyebabnya berkaitan dengan kehamilan atau tidak bleeding time platelet count protrombin dan sebagainya TSH tiroid stimulating hormone tes diperlukan kalau ada kecurigaan ke arah gangguan tiroidnya Nah bagaimana satu bentuk pengobatannya yang berdasarkan etiologinya kalau polip ya dilakukan reseksi atau polipep polipektomi nanti saya mempunyai kasus polip yang saya lakukan dengan histroskopi operatif kemudian adenomyosis ini yang kita sedih kalau mendapatkan adenomyosis karena prognosis invertilitasnya itu biasanya sulit ya adenomyosis dulu adenomyosis disebutkan sebagai endometriosis interna yaitu endometriosis yang berada di sel-sel otot rahim otot uterus yang menyebabkan nyeri dan gangguan perdaraan malignensi tergantung bisa operasi bisa melakukan satu terapi dengan progestogen untuk ca corpus koagulopati kita bisa memberikan transermat aksit atau mungkin terapi-terapi yang lainnya ovulasi gangguan ovulasi bisa kita lakukan dengan lifestyle kalau kegemukan diturunkan berat badannya dilakukan melakukan olahraga kemudian bisa juga memberikan satu promocriptin untuk hiperprolactinemi kemudian untuk hipoteroid kita berikan levodiroxin endometrium bisa kita lakukan satu terapi pengaturan baik kuretase medisinalis maupun kuretase mekanik atau kita lakukan satu kurat dan iatrogenik tergantung dari penyebab iatrogenik tersebut dan yang tidak terklasifikasikan mungkin bisa terkait dengan infeksi dan sebagainya nanti kami akan mengkhususkan dengan masalah ovulasi ini satu hal yang saya sebutkan tadi ini infertility 12 tahun miuma uteri submukus ternyata mium submukusnya itu hampir 1,5 x 0,9 kira-kira 1 cm dan ini saya lakukan satu miumectomy dengan resektoskop dan ternyata setelah terlepas kesulitan untuk mengeluarkan miumnya tersebut sehingga saya menggunakan satu kuret berusaha untuk mencapai dan Alhamdulillah bisa terperangkap di dalam sendok kuret ini dan memang besarnya kira-kira 1 cm ini adalah miumnya kita lakukan sedikit-sedikit dan akhirnya bisa ini gangguan selain infertility gangguan menstruasinya muncul dan sudah menikah 12 tahun saya buatkan skema kira-kira gambarannya adalah demikian kasus yang kedua adalah polip yang cukup besar juga 1,15 x 0,4 yang harus saya lakukan resektoskop ini adalah polipnya kalau ini jaringan sehatnya saya melakukan ini saya coba dulu untuk menegakkan diagnosisnya jelas batasnya ini jelas nah ini nah ini yang tadi disebutkan oleh prop samsul histroskopi jadi kalau histroskopi itu endoskopi masuk di dalam kafum uteri ya ini akhirnya sedikit-sedikit hati-hati kita harus melakukan jangan sampai resektoskop ini melukai indometriumnya kalau nanti melukai indometrium sampai stratum basalis maka akan menyebabkan satu problem yang lainnya nah perdaraan uterus disfungsi atau perdaraan uterus abnormal O ini adalah definisinya intinya begini ada yang menyebutkan bahwa dulu DUB atau PUA O ini adalah diagnosis keranjang sampah karena apa diiktur dulu Oh tidak hamil enggak ada mium enggak ada polip dan sebagainya baru gangguan poros hipotalamus ya poros hipotalamus antara hipotalamus hipofisis anterior dan uter ovarium maka enggak ada strukturalnya gangguannya dan sebagainya maka ini ini adalah DUB atau AUBO pengobatannya bisa dengan hormon dan kontrasepsi ini adalah disfungsi ovarium disfungsi ovulasi begitu ya karakterisnya banyak memanjang dan irreguler kausnya terbanyak bisa oleh karena sindroma ovarium polikistik hipotiroid hiperprolaktinemi obesitas stres anoreksia hiperprolaktinemi juga harus kita lakukan suatu pemeriksaan lebih awal-awal apakah prolaktinnya ini meningkat atau tidak seringkali dengan pengobatan bromokriptin pada kasus-kasus aminore yang disebabkan oleh karena hiperprolaktin bisa hamil secara spontan setelah prolaktinnya normal nah ini sudah sebagai dasar yang harus kita kuasai bahwa visiologi menstruasi ini adalah mulai dari begitu progesteron estrogen turun maka FSA akan dirangsang FSA dihasilkan maka dia akan merangsang satu proses polikologonesis estrogen dihasilkan maka yang ada di uterus terjadi fase proliferasi fase penebalan kemudian ovulasi progesteronnya muncul menekan pertumbuhan dari proliferasi tersebut memasuki fase sekresi begitu tidak ada kehamilan estrogen progesteronnya turun maka terjadi suatu perdarahan lucut terjadi menstruasi ini adalah suatu proses secara simpel bagaimana proses menstruasi itu terjadi nah gangguan ovulasi ini tidak terjadi akibatnya ini akan terus tumbuh akan terus tumbuh tebal dan akhirnya bisa terjadi perdarahan yang disebut dengan perdarahan uterus abnormal oleh karena faktor gangguan ovulasi Nah ini tidak ada ovulasi nya tidak ada progesteronnya perdaraan uterus abnormal dan ovulasi irreguler memanjang dan banyak ini bisa terjadi kalau berdasarkan usianya kita bagi perimenal sebagai karena belum matangnya hubungan komunikasi antara hipotalamus hipofis anterior dan ovarium bisa masa reproduksi atau menjelang menopause ini seringkali jadi headnya irregular dan bervariasi patofisiologinya tadi estrogennya tinggi karena tidak ada ovulasi indometriumnya tebal kelenjarnya pembuluh darah rapuh stabil indometrium lepas perdarahan begitu terus-menerus karena tidak ada kolaps jaringan reaksi vasomotor juga ada karena tidak ada ovulasi dan tidak simultan ini adalah dari American College Obstration and Gynecology saya mencoba untuk menampilkan mungkin lebih gampang 13-18 tahun usianya ini adalah perimenar kemudian 19-39 usia reproduksi dan perimenopause ini adalah pembagiannya dan pengobatannya adalah dan etiologi yang sering an ovulasi karena imaturitas belum matangnya komunikasi yang saya sebutkan tadi kemudian hati-hati juga faktor PCOS juga bisa muncul apabila gadis-gadis tersebut gemuk obesitas dan jangan lupa seperti yang saya sampaikan periksa daerah lehernya apakah ada akantosis negerikan atau tidak ya kemudian apakah ada gangguan perdarahan kita juga harus melakukan satu pemeriksaan untuk usia reproduksi terbanyak polikistik ovarian sindrom perdarahan intermenstrual antara menstruasi dan hiperandrogen hiperandrogen sangat gampang pemeriksaannya dengan kita lihat saja adakah jerawat apakah ada bulu-bulu di daerah tangan kaki biasanya kalau kita lihat kakinya itu bersih mulus enggak ada bulunya tetapi begitu kita rabah ternyata barusan dicukur ya gitu ya kita harus itu kita harus izin dulu jangan tiba-tiba langsung dipegang itu nanti suaminya langsung dikaplok mohon izin saya lihat dulu kakinya bu ya silahkan bahkan mungkin kalau melihat pasan-pasan yang berjilbab kita harus izin dengan secara baik-baik mengaju kepada yang sampaikan dokter pujo tadi adalah komunikasi yang harus baik ya komunikasinya kemudian minopos terkait transisi masa minopos penting singkirkan kemungkinan keganasan karena di atas 40 tahun mungkin ada faktor keganasannya nah ini yang ingin saya titik beratkan bahwa pengobatan ini ada dua dua fase ini yang saya sering mendapatkan kiriman atau timpahan ya dari teman-teman sejawat dokter umum umumnya mereka menterapi dengan pemberian progestin atau progestogen itu hanya sekedar dikasihkan 15 dua kali satu what's next apa itu dibiarkan saja pasti akan kampuh yang paling penting pengobatannya adalah hentikan dulu perdarahannya yang kedua lah atur menstruasinya itu jadi kalau dikasih merek tertentu terserah banyak mereknya itu ya pokoknya isinya progestogen ya progestogen kasih 15 dianggap selesai belum itu beritahukan ibu obatnya tidak boleh diberi separuh obatnya tidak boleh diminum kalau sudah berhenti jangan obatnya harus dihabiskan begitu dihabiskan lima hari satu minggu akan terjadi withdrawal pada saat withdrawal datanglah bu nanti saya atur menstruasinya itu yang kuncinya seringkali saya lihat jarang adik-adik mohon maaf teman sejawat semuanya pada fase yang kedua ini bahkan kadang-kadang obatnya mahal ya tak simpen saja nanti kalau keperdarahan saya minum itu tidak boleh untuk hormon itu harus tepat dosis tepat obat dan tepat cara minum itu yang harus menjadi perdomannya ya jadi kalau sampai ucul ke spesialis kadang-kadang emang jangan ini harus bisa terapi selesai di tingkat dokter umum tentunya harus kita yakinkan bahwa gangguan struktur di uterus itu tidak ada mium polip itu semuanya sudah bisa kita singkirkan ini ada dua hal kedua yang kita lihat apakah pada pasien itu diberikan progestin saja atau kombinasi progestin dan estrogen kita lihat sebenarnya secara objektif kita harus melihat endometriumnya endometrium tebal atau tipis kalau endometrium tebal perdaranya itu banyak profus bahkan kadang-kadang merongkol merongkol itu perdarahnya yang profus atau banyak atau perdaranya spotting muncul hilang muncul hilang kalau perdaraan model demikian ini endometriumnya tipis pengobatannya adalah kalau perdaranya profus banyak bisa berhenti dengan progestokin saja tetapi kalau perdarahannya itu adalah spotting itu menandakan bahwa endometriumnya tipis tidak perlu usg kalau tidak ada fasilitas usg usg akan lebih baik untuk membuktikan bahwa Oh endometriumnya tipis Oh endometrium tebal kalau endometrium tipis berilah estrogen untuk apa untuk ditumbuhkan endometriumnya kemudian ditekan oleh progestokin akibatnya perdaranya stabil tahap pertama ibu obatnya habis nanti akan terjadi perdaraan ulang saya menstruasi lagi dok iya baru nanti saya atur gitu ya jadi nah pengaturan inilah yang paling penting pengaturan selanjutnya apakah pasien ingin hamil atau pasien ingin pakai kontrasepsi kalau pakai kontrasepsi pilihannya adalah dengan BKB kombinasi ya baik ini sebagai kesimpulan saja mungkin jadi kalau ada pasien dengan perdarahan riwayat medisnya pemeriksaan fisiknya pemeriksaan awal kita apakah ada suspek gangguan perdarahan kita cek-cek aja kalau ternyata memang ada tergangguan pemeriksaan masuk ke agulopadi AUBC kemudian kalau umpamanya adanya riwayat medis mengarah ke AUB iatrogenik Oh ya dok saya memakai IUD Oh ya dok saya memakai PLKB tapi jarang minum minum PLKB kalau suami datang nah itu salah jadi PLKB itu hubungan tidak hubungan itu harus tetap diminum karena dia fungsinya salah satunya menekan ovulasi kalau dia tidak diminum maka kesempatan ovulasinya akan bisa terjadi ya kemudian kalau ada gangguan endokrinnya USG nya ada gambaran miumnya gambaran poli bahkan pemeriksaan yang lebih jauh bisa kita lihat normal peningkatan ketebalan endometrium atau suspek abnormalitas struktur kalau abnormalitas struktur bisa mungkin adenomyosis mium bisa juga polip di atas ini kemudian kalau umpamanya ini normal peningkatan ketebalan bisa kita lakukan satu pemeriksaan kita lihat usianya berapa usianya di atas 40 atau di bawah 40 kemudian kita lakukan apakah ada sindroma ovarium polikistik apa diabetes tebel atau tipis dan sebagainya kita bisa melihat hiperplasi atau karsiroma kalau ia ke arah AUB malignensi kalau tidak bisa oleh karena disfungsi ovulasi atau gangguan indometriumnya ini secara gampang mungkin bisa ditaruh di meja praktek kita sehingga kalau ada pasien perdarahan kita sudah bisa sangat mudah untuk mengklasifikasikan baik sikrik sebagai tekomesisnya perdaraan uterus abnormal merupakan masalah ginekologi yang sangat banyak sering ditemui dan menyebabkan anemia mengganggu kualitas hidup enggak enak loh orang-orang gangguan perdarahan itu ya apalagi sampai tiga tahun seperti kasus yang saya sampaikan tadi perdaraan memanjang tidak sikrik sering disebabkan oleh karena gangguan ovulasi ini yang paling sering pilihan pengobatan perdaraan uterus abnormal tergantung apakah keparahan perdarahannya ingin punya anak atau tidak ada faktor-faktor komorbiditas yang lainnya akhirnya kita mengarah ke pengobatan yang bedah atau non-bedah kemudian PLKB kombinasi seringkali kita gunakan karena bisa menurunkan jumlah perdaraan 40-50 persen menurunkan ke tegangan dari payudara menurunkan resiko kanker rahim jadi PLKB kombinasi itu justru menekankan menekan munculnya kanker rahim maupun ovarium dan seringkali saya mendapatkan kasus-kasus perdaraan dan dikasih metil ergomethil maleat tidak ada manfaatnya metil ergomethil maleat itu hanya berfungsi hanya ada manfaatnya kalau ada kehamilan sama dengan oksitosin karena diperlukan reseptor-reseptor oksitosin agar supaya oksitosin tersebut atau metil ergomethil maleat tersebut bermanfaat jangan karena bingung dah karena apa sudah dikasih metil ergomethil maleat ya jadi ini tidak efektif kemudian pada umumnya wanita dengan heavy menstrual bleeding disarankan menggunakan PLKB kombinasi sebagai pengobatan lini pertama jadi seperti tadi kalau pengobatannya itu sedikit-sedikit kita bisa menggunakan progestogen dan estrogen dan pilihan PLKB itu bisa kita lakukan untuk menghentikan height kita tidak cukup satu PLKB bisa 2x bisa 3x tergantung perdarahannya baru setelah itu fase pengaturan kita menggunakan 1x1 IUD yang mohon maaf saya menyebutkan merek karena hanya ada satu di dunia yang namanya levonogestrel yang ada di dalam IUD tersebut ya tidak ada pesan di sini nah 52 dosisnya itu karena dia merilis setiap hari 20 mikrogram dia keluar saya banyak terbantukan untuk kasus-kasus adenomyosis kasus-kasus endometriosis yang nyeri sampai setiap bulannya pasien ke UGD itu selesai dengan IUD LNG atau disebut juga IUS intrauterine system LNG IUS kemudian sebagai suatu penggantinya nyaman bahkan kadang ada pasien yang sudah kita terapi sudah menopos dok jangan dilepas dok kenapa saya takut nyeri kembali saya takut perdaraan kembali padahal kalau sudah menopos tidak akan terjadi untuk kasus-kasus yang estrogen dependent apakah itu mium endometriosis itu akan selesai dengan menopos asam transgenamat dan non-streat anti-implantasi drug bermanfaat untuk pasien heavy menstrual bleeding jadi kalau dikasih mungkin dengan pil KB 2x1 untuk menghentikan atau 3x1 pil KB bisa ditambahkan asam transgenamat bisa disampaikan ibuprofen non-streat anti-implantasi drug atau bisa diberikan juga asam evenamat selain mengurangi mungkin nyerinya ada bisa menghentikan perdaraan juga wanita dengan perdaraan uterus abnormal regimen estrogen progestin ini ya disarankan LNG dibandingkan dengan aplasi endometrium jadi lebih efektif dibandingkan dengan aplasi endometrium histerectomy kalau memang sudah tidak diperlukan lagi baik faktor fertilitasnya usia untuk menekan kemungkinan terjadinya malignancy histerectomy bisa menjadi pilihan pil KB kombinasi kontraindikasi pada ada wanita yang mempunyai resiko ya arteri dan venus trombosis untuk yang beresiko trombosis pilihannya adalah progestin saja bisa dipomok mitroxyprogestin asetat seperti suntikan KB yang tiga bulan itu juga bisa kita lakukan baik terima kasih lebih kurangnya lebih kurang mohon maaf akhir kalam Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih propus selamat menikmati